Intro Terang penyerang baru Jet tempur siluman generasi kelima Pesawat kargo yang dikonfigurasi ulang Dan sistem pertahanan rudal udara buatan Rusia Membuat angkatan udara China semakin mematikan Pentagon dalam laporannya Mengategorikan angkatan udara Beijing Sebagai ancaman besar Laporan Pentagon berjudul Military and Security Development Involving the People's Republic of China 2020 Menguraikan ukuran angkatan udara Tentara Pembebasan Rakyat PLAAF Mencakup total 2.500 pesawat Yang menjadikannya yang terbesar ketiga di dunia PLAAF Dengan cepat mengajar angkatan udara barat Dan berbagai kemampuan Dan kompetensi Bunyi laporan Pentagon Merujuk pada total 2.500 pesawat Dan sekitar 2.000 pesawat tempur Angkatan udara China Yang dikutip dari situs resmi Pentagon Setelah penilaiannya Pentagon mencermati upaya China Untuk memperluas pengaruh militernya Di seluruh Asia Timur dan dunia Dengan bantuan angkatan lautnya Yang menurut laporan itu sekarang Adalah yang terbesar di dunia Beijing memiliki sekitar 350 kapal permukaan Dan kapal selang Termasuk lebih dari 130 Kombatan permukaan utama Laporan itu juga menggambarkan Tentara Pembebasan Rakyat PLAAF Sebagai kekuatan darat terbesar Di dunia Yang terus bertransisi Menjadi kekuatan darat Yang model, mobile, dan mematikan Menurut dokumen tersebut Pada tahun 2019 PLAA menerujukkan sistem tempur Dan peralatan komunikasi Yang diupgrade dan meningkatkan kemampuannya Untuk melakukan dan mengelola operasi kabungan Serta senjata kabungan yang komplek Mengacu pada laporan Military and Security Development Involving the People's Republic of China 2020 Chris Osborne Editor pertahanan di majalah The National Interest Mencatat Dalam sebuah artikel yang diterapkan oleh Fox News pada hari minggu Bahwa AS Ditekannya peduli tentang ukuran PLAAF Tetapi juga peningkatan teknis kecanggihan Dan taktik multimisi Yang digunakan Bagai bagian dari pembahasannya Tentang kekuatan udara China Laporan itu menyinggung militer Beijing Yang mengoperasikan sistem pertahanan udara S-400 Canggih Kuatan Rusia Komentar itu muncul setelah Presiden China Xi Jinping menekankan Pentingnya mengembangkan kendaraan udara tak berawak Sebagai bagian dari PLAAF Yang kata dia Beijing sudah memiliki pesawat sanggi Dan senjata pertahanan udara Drone Kepada para mahasiswa di Universitas Penerbangan Angkatan Udara PLAAF Di Changchun Provinsi Jilin Badan Intelijen Pertahanan AS Pernah merilis laporan tahunannya Tentang kekuatan militer China pada tahun 2019 Yang mengungkapkan Bahwa PLAAF Sedang mengembangkan pesawat pembom Siuman jarak menengah Dan jarak jauh baru Yang mampu menyerang target regional dan global Dokumen tersebut menembahkan Bahwa upaya perkelanjutan Beijing Untuk memodernisasi angkatan lautnya Menutup kesenjangan dengan angkatan udara barat Dan berbatas spektrum kemampuan Seperti kinerja pesawat Dan peperangan elektronik Terima kasih telah menonton!